Terima kasih telah menonton. Terima kasih, sudah pasti ukurannya, tidak mungkin trapeziumnya Pak. Anda bisa memastikan, berarti bentuknya pasti dong. Duh, tolongin saya dong. Pasti saya ketelan nih. Berarti bentuk Anda tertelan. Eh, punya kartu ATM tidak? Adanya kartu pasti. Duh, jelasin bentuknya ATM itu bagaimana? Pasti. Pasti itu apa? Pasti bingung. Bapak, lagi-lagi pasti itu kan apa ya? Pasti. Saya udah kehabisan kata-kata nih. Orang hidup bernapas? Pasti. Pak, kartu EKTP itu bentuknya apa? Kartu, kartu. Kart. Itu bentuk apa EKTP itu? Ngomong kartunya lagi dong. Kartu. Kartu. Enak banget. Enak ya? Enak. Coba deh Pak. Saya gak gampang bercanda. Berbentuk apa? Kartu. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Tolong pisahin saya, pisahin saya. Apa namanya kartu tadi? Kor. Aduh gemes deh. Coba-coba bentuknya apaan? Bentuknya apaan tadi? Kor. Ah, mules gue. Mules, silahkan. Satu kali ya? Satu mendatar. Yang pasti do. Satu mendatar. Ada tujuh kotak huruf A di kotak yang ketujuh. Pertanyaannya? Untuk merapikan pakaian, kita butuh? Butuh alasnya Pak. Alasnya. Apakah alasnya? Jawaban yang tepat. Bukan. Bukan. Silahkan Timbe. Untuk merapikan pakaian, kita butuh? Kalau alasnya aja? Gak boleh. Gak bisa dong Pak. Gak bisa. Gak bisa. Karena dibawahnya alas ada, kita butuh, mejanya. Meja. Meja setrika. Itu kan buat alasnya. Alasnya itu yang kain. Meja setrika, baru diatasnya kasih alas. Yang namanya alas meja setrika dulu. Masa alasnya doang? Gak ada mejanya. Mejanya diatas. Alas. Alas itu dasarnya Pak. Baik. Ya. Kita akan tahu. Untuk merapikan pakaian, kita butuh mejanya. Apakah itu jawaban benar? Buka. Baik. Salah lagi. Jawabannya Pak. Baik, kita langsung buka. Untuk merapikan pakaian. Untuk merapikan pakaian. Kita butuh. Baik. Anda jangan terjebak. Anda jangan terjebak. Merapikan pakaian itu hanya setrika. Iya. Bisa jadi dia di hanger itu juga dirapikan. Iya betul Pak. Apa yang dirapikan kalau baju juga gak ada ya Pak. Apa yang dirapikan kalau baju juga gak ada ya Pak. Tadi kan udah sempat dijawab. Untuk merapikan pakaian. Yoi. Kita butuh bajunya. Yoi. Terus celananya bukan pakaian. Celananya bukan pakaian. Masa? Kaosnya, kaosnya. Itu gak pake kaos. Jadi dimana-mana orang itu ada bajunya. Bocekrika. Iya. Kalau gak ada emang kita mau ngeraji ya. Rapiin siapa. Kan kalau istilah baju renang atau baju tidur kan. Masa gak pake celana kalau berenang. Iya yang namanya pakaian. Itu adalah atasan dan bawahan. Tuh. Kalau cuma bajunya. Baju disitu. Itu atasan. Kalau baju tidur biasanya. Eh terserah. Mau yang langsung boleh. Mau yang setolah-setolah boleh. Bagi yang cuma punya jaket doang gimana. Iya. Ayo. Jaketnya. Itu juga pakaian. Orang cuma punya jaket. Daripada buat beli jaket kenapa gak beli baju aja dia. Nah dia kan tinggal di antar tika. Kedinginan bajunya tidur. Di rumah tinggal aja di antar tika. Emang gak bisa di antar yang lain atau pergi sendiri. Antar tika jauh. Antar tika jauh. Antar tika jauh. Oke. Jawabannya satu mendatar adalah. Bajunya. Kita kasih semangat lagi. Oke silahkan timbe. Pilih yang mana? Gak usah ditekan listriknya nambah. Iya iya mau tiga pak tiga. Kesenggol kesenggol pak. Tiga menurun. Tiga menurun kita lihat ada enam kotak huruf U di kotak yang kelima. Pertanyaannya. Hewan yang suka menggigit saat kita tidur di malam hari. Ngamuk. Ngamuk kita ngamuk. Ngamuk. Apa digigit nyamuk. Baik. Hewan yang suka menggigit saat kita tidur di malam hari. Ngamuk pak. Ngamuk pak. Apakah hewan yang suka menggigit saat kita tidur di malam hari. Ngamuk. Ngamuk. Konpeti. Konpeti. Ngemuk. Salah. Oke pak. Hewan. Yang suka. Yang suka menggigit saat kita tidur di malam hari. Dia ngamuk. Nempel. Nempel gak bisa. Pakai U. Duh. Eh ada U ya. Duh. Duh. Udah. Ngemut. Ngemut. Tangan. Nih hewannya. Gingin pak. Nah emang liatnya gitu. Eh nyamuk gak ada mulutnya Duh. Emang keliatan ada mulutnya gitu. Itu rucing yang jarumnya. Emang gerak-gerak itu mulutnya. Hah? Coba le deket aja kalau jangan main. Oke tiga. Ikan kan ngemuknya. Dua. Satu. Tuh. Jawabannya apa Cima? Ngemut deh pak. Baik. Hewan yang suka menggigit saat kita tidur di malam hari. Ngemut. Apakah itu jawabannya? Hewan ngemut. Hewan jajan permen. Hewan. Hewan jajan permen. Jajan permen pak. Namanya gigit kok ngemut. Mungkin dia tua pak. Jawabannya. Ompeng. Ompeng ngiginya. Hewan yang suka menggigit saat kita tidur di malam hari. Jawabannya adalah? Lembuk. Lembuk. Hewan apa itu pak? Lembur tak dulu. Bapak. Hewan tak. Pak. Hewan itu digaji pak. Kok ada yang lembur. Siapa yang gaji hewan? Istilah lembur adalah. Kasih tau dulu. Istilah yang digunakan untuk orang yang kerjanya overtime. Tuh. Tuh. Dapet gaji gak bedu? Kalau begini namanya. Dapetkan. Tambahan. Gaji. Namanya? Lembur. Overtime. Kalau begitu nyamuknya. Nih. Oper apa nih? Oper acting berarti dia nih. Lembuknya overheat. Kalau nyamuk menggigit malam hari dia bukan kerja overtime. Dia memang kebetulan dia mengisap daat. Barunya malam hari. Dia kalau siang istilahat. Tuh. Karena kalau malam dia kerja. Itu pembagi yang dipisahkan udah. Gak gitu lembur. Bapak pernah dengar sifat-sifat nyamuk ya anak-anak? Ya bu. Sifat-sifat nyamuk. Antara yang satu apa? Satu suka menggigit. Ya dua. Sering lembur. Gimana? 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 Bapak. Bapak. Orang kerja lembur. Itu dia mau kerja target. Mau ngumpulin duit. Mau pergi haji. Mau bangun rumah. Gak kali eh. Mau ngawin. Ada kan itu nyamuknya? Ya jangan sama pak. Bentar pak. Kan belum ada kejadian pak. Ada nyamuknya mau gigit. Nging. Dia lihat tangan. Ujian tangan. Oh jam belum urutnya udah abis. Balik lagi. Kan gak ada pak. Makanya nyamuk gak pakai jam tangan. Pak. Nyamuk pakai jam tangan. Gendor pak. Gendor. Orang dia yang gabarin. Kamu pakai jam tangan. Makanya. Tanggung hancur. Gapak lagi pada yang gak adil. Nyamuk lembur protes. Nyamuk ngamuk. Nyamuk ngemut. Tidak ada yang protes. Ya bukan. Ya pak. Nyamuknya apa? Nyamuk. Nyamuknya nging. Nih mungkin nyamuk. Nyamuk zaman now. Nyamuk. 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 Nyamuk yang gak jadi maju-maju pak. Diem aja di atas pak. Apa itu? Ngemam panggung. Ngemam panggung. Ngemam panggung. Ini pertanyaan kiriman. Dari pemirsa. Wah. Gila. Yang baik-baik. Ini dari Rahmat di Boyolali. Oke halo Cak. Aku Rahmat di Boyolali Jawa Tengah. Aku punya soal TTS. Jawabannya 5 kotak. Huruf keempat E. Soalnya. Kalau kita pesan gaduh-gaduh. Terus dibungkus. Dan karetnya ada 2. Itu pasti. Widya pake gigit bibir. Tolong fokus ke soalnya ya. Jangan ke gigit bibirnya. Tidak. Tidak. Ya tadi Rahmat dari Boyolali Jawa Tengah. Pertanyaannya. Kalau kita pesan gaduh-gaduh. Lalu dibungkus. Bukan dimakan di tempat ya. Dibungkus. Dan karetnya ada 2. Pasti deket karetnya. Deket. Deket. Apakah deket. Jawaban yang benar. Habis pisahin. Deket. Bukan. Kalau kita pesan gaduh-gaduh. Lalu dibungkus. Dan karetnya ada 2. Itu pasti. Doble. 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 Doble tulisannya. Ya gapapa. Doble. Kalau doble yang bibirnya begini. Doble. 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 Ya udah gapapa. Apakah. Doble. Jawaban yang benar. Masih deket. Masih deket. Jawabannya. Jawabannya. Jawabannya kita buka. Kalau kita pesan gaduh-gaduh. Lalu dibungkus. Dan karetnya ada 2. Itu pasti. Itu pasti. Rapet. Pak. Aduh. Deket. Persamaan katanya. Sama satu karet aja juga udah rapet. Apalagi 2. Itu udah pasti rapet. Deket dan rapet itu. Definitely is different. No. Yes of course. Ya. Nih. Apa namanya ini pak. Rapet apa deket saya tanya. Namanya mumet. Oh mumet. Ya mumet lah. Anda kalau deket dia. Ya benar juga sendiri. Tuh. Tuh. Jujur loh. Ini namanya rapet pak. Rapet. Karena tidak ada jarak yang memisahkan. Tidak ada space lagi. Namanya rapet. Gak di pesawat lagi. Ini anda melihat dari sisi. Saya tahu. Jangan. Gak usah disebutin dulu. Anda hanya melihat dari sisi karetnya. Padahal yang kita lihat itu adalah bungkusannya. Kan tidak dibungkus. Kalau di karetnya 2. Itu bungkusannya rapet. Anda jangan melihat. Ini karetnya. Nah bukan deket rapet soal karet. Hahaha. Salah. Emangnya kalau. Gado-gado biasa. Karetnya dibanyakin jadi tambah pedes. Kan enggak ya pak. Ya enggak dong. Beli karet kado-kado. Eh tumpah gado-kado nya ini. Gado-gado. Beli kado-kado. Iya. Iya. Ini bungkus nih. Nah nih. Nah tambahin karetnya dong. Yang banyak. Karena toge nya kurang nih. Oh iya enggak nih karetnya. Nih. Enggak ada pak. Di mana-mana orang karet 2. Mbak, intinya kode, kode untuk pedes. Mbak, mbak, mbak beli gado-gado dong, mbak. Yang biasa ya? Iya. Pak, kurang pedes. Mbak, karetnya tambah lima dong. Oh iya, bisa itu. Gua, pedes banget, Pak. Aku sudah gerakin karah ini. Katanya banyak. Ih, gak ngerti aku sama logikanya. Eh, maksudnya Akbar tuh kode. Bahkan, kalau dia tidak memiliki karet untuk membukus, merekatkan tuh ya, membukus gado-gado, ya, dia bisa mengasih kode dalam acara, Mas, ini gado-gado yang pedes, yang kertasnya di sobek, ya. Yang di sobek, ya. Bukan yang dibuang isinya. Intinya pedes tidak pedes yang bukan di karet. Bukan di karet. Ada yang di sobek. Itu tanda. Nah, makanya yang jelas, karet lebih banyak, lebih rak. Rapet. Rapet. Oke, baik. Tim B, silakan. Oke, silakan tim B, yang mana? Yang mau kalian singkat. Tujuh mendatar, kita lihat ada enam kotak, huruf T di kotak yang pertama. Kita membudidayakan udang dengan cara di... Ditik, 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 ditik. Ditolong, Pak. Ditolong. Udang apaan, kan bisa miss kalau ke udang. Ditolong katanya, Pak. Ditolong. Apakah tolong jawaban yang benar? Ayo, konpeti. Tim A, masih bersih nih, Pak. Belum ada yang perayaan, Pak. Ini kuiz ditonton orang di Indonesia, mahasiswa yang nonton. Yang ilmiah jawaban, dong. Ditolong. Kita ngelem di udang. Emang mau dipikin udang goreng. Kita membudidayakan udang dengan cara di... Ternak. Hah? Ternak. Biasa banget, Pak. Ternak. Apakah ternak? Jawaban yang benar. Biasa, Do. Itu mah biasa. Macan ternak, mama cantik antara anak. Jawabannya? Kita lihat. Kita membudidayakan udang dengan cara di... Temuin. Loh. Tadi yang ngomongnya. Dia ngomong beneran. Oh. Jadi bertenang. Oh, ini kan punya pepatan nih. Tak kenal, maka tak arup nih. Ditemuin. Ditemuin. Makanya. Jadi nih, dikenalin gitu ya. Ini ada. Dikenalin. Eh, ini. Temuin nih. Kenalin nih. Temuin. Jadi udang yang... Ya, Pak. Udang, menurut Bapak kayak biro jodoh ya, Pak. Ya, ditemuin. Anda tadi jawab temuin loh. Hah? Itu kan asal ngomong, Pak. Berarti Anda asal jawab. Sekarang asal protes juga. Saya kan gak ikut-ikutan, Pak. Ditemuin. Arti ditemuin bagi Bapak apa untuk jawaban ini? Temuin. Temuin. Temuin apa? Saya nemuin duit. Ya. Apakah saya dipertemukan oleh orang dengan duit itu? Oh, yang udah. Dipertemukan takdir, Pak. Nah, kalau Anda mau budi daya udang. Kalau udangnya aja gak Anda temuin. Mana udangnya? Apa budi daya apa? Lalu ditemuin dulu udangnya. Temuin maksudnya apa, Pak? Pak, kita punya tambak nih. Kita punya tambak. Kita lagi jalan. Kontrol, kontrol, kontrol. Ayo, Pak Bar, katanya pengusaha ini udang. Ikut saya yuk. Iya, iya, iya. Ini tambaknya mana? Ini sonok. Ayo kita ikut. Nemuin udang. Yuk. Masa dia belum tahu mau budi daya apa, Pak? Pasti dia udah punya sebelumnya. Iya. Dia mau budi daya udang. Berarti. Yang ditemuin itu udang jantan sama udang betina ditemuin. Itu dipertemukan. Ya, sama. Anda tahu dari mana kalau Anda gak menemukan udang yang mana yang jantan, mana yang betina? Bedanya apa udang jantan, bedanya? Yang jantan, yang kiri. Oh, gak bisa. Ada urusan kanan-kiri. Ini, bisa juga itu. Tugli, kenda tuh, Pak. Kanan-kiri itu hanya cara memegang dan meletakkan. Itu gak ada kaitannya dengan jantan. Bedanya udang jantan sama udang betina? Ayo. Memudahkan udang jantan sama udang. Yang gak tahu orang tadi aja pada salah. Nah, ini kalau Anda gak tahu, lihatlah perilaku udang. Begini. Kalau ada udang berkumpul. Iya. Ada beberapa yang menghampiri. Iya. Tiba-tiba ada yang lari. Iya. Itu berarti yang lari adalah jantan. Kenapa? Karena ini berkumpul. Ini kan kita gak tahu jantan betina ada. Ada betina sini. Ini lari. Ini pasti disamperin istrinya. Dia lari. Dia gak lari. Ini pasti wanita-wanita yang lain. Jantan betina. Hei. Sekarang saya tanya. Tunggu, satu lagi, Bar. Udang lagi kumpul. Terus datang betina lari. Emang itu udang harus dawerin hidupan. Buatkan, Anda gak tahu. Anda gak tahu. Udang. 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 Ada. Yang dateng bitrok, Pak. Yang dateng gini, ya. Ini aku dateng, ya. Hei, aku dateng. Gak ada yang takut. Gak ada yang mau jadi suami, Pak. Gak ada yang kapan-kapan, aku saya mau disuruh ikutan, Pak. Pak, Bapak kabur dong, Pak. Gak ada yang ngumpul udang, yang dateng hubur-hubur, ya, Pak. Banyak TV, mau tukul ikut. Oke, berarti caranya kayak gitu, ya. Iya. Oke, berarti tinggal satu soal terakhir, kita kasih semangat. Satu soal terakhir, rebutan, tangan di atas bel, siap-siap. Kita lihat, ada enam kotak, huruf I di kotak yang kelima, dan pertanyaannya adalah? Untuk rebutan. Berapa tadi? Berakhir, Pak, berlapan. Rebutan ini, Pak, tambahin, Pak. Ada enam, enam, enam. Nama kotak, huruf I di kotak yang kelima. Nih, kalau hujan terus-menerus, biasanya? Oke, jawabannya? Dingin. 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 Dingin, Pak. Dingin. Kita kunci jawaban tim A. Tim B, jawabannya? Kalau hujan terus-menerus, biasanya? Biasanya? Ada air. Ya? Oke. Ada air, Pak. Ada air. Kita kunci. Tim A menjawab dingin. Tim B, ada air. Salah satu jawaban tim ini yang benar, atau mungkin jawaban lain? Kalau hujan terus-menerus, biasanya? Ya, ada air. Terima kasih, Pak. Pak, rumah kita dong. Nggak sebentar, maaf. Imbe, rumahnya kebanjiran ya. Kenapa? Ada air. Terima kasih. Ada air. Ada apa lagi nih? Yang di sana musim kemarau ya? Kenapa? Kok nggak ada air ya? Silahkan, Pak. Kasian ya. Kasian. Pak! Silahkan. Eh, mohon maaf. Disini bukan musim kemarau. Apa, Pak? Musim mangga. Pak, kalau hujan itu kan dingin pasti. Ih, belum tentu. Mas, ada hujan terus mangga? Ada air, ada yang air anget. Kan kalau air belum tentu dingin. Musim kemarau comberan. Lu ada air nggak? Gue tanya. Nggak tau. Musim kemarau comberan. Ada air apa nggak? Lu tetap hidup kan karena ada airnya. Iya, iya. Tapi nggak harus musim. Udah ada air. Musim panas juga pasti ada air. Walaupun sedikit. Jangan, kan musim kemarau ada air. Musim hujan pasti lebih banyak air. Iya, tapi kan lu ngomongnya nggak banyak. Cuman ada. Eh, usim durian aja ada air kemarin. Iya, makanya. Buat cuci tangan. Buat cuci tangan. Eh, bukan ntar. Kita kan capek ini berdebat kan haus. Minum dulu dong. Eh, lu nggak minum. Nggak ada air. Nggak ada air. Lu nggak ada air? Listik mati. Nggak dikasih ya? Iya. Kenapa sih nggak dikasih kamu? Ngorang aku dikasih. Nggak jawab. Ngomong-ngomong dari tadi gaus. Ini dong. Sandra. Apa? Kita yang pasti-pasti aja. Tadi ATM kan bentuknya pasti. Nah, kalau ini kan cintaku bentuknya pasti. Tuh, Bedu. Aku dikasih ini loh Bedu. Kamu mau ngasih aku ini sih? Gak apa-apa. Kalau kedua ntar. Aku masuk tim kali ya. Sandra. Dia bilang. Masa bilang aki-aki usaha. Kalau berdua. Sandra. 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 Abangin Mastur. Mastur. Sama. Tim A saat ini skor akhirnya adalah minus 100. Dan tim B unggul dengan skor minus 50. … Baik. Berarti Tim B pemenangnya. Dan badiannya adalah ini dia. Silahkan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini Hadiah Coffee Bar yang dipersembahkan oleh powerbank Kepo Kepo, powerbank yang membuat HP Anda semakin lowbat Silahkan bawa pulang Wah, ini coffee bar Ini peralatannya datang dulu Ini dulu coffee bar руки bar Coffee bar Coffee bar Coffee bar Coffee bar Coffee bar Oke baik selamat untuk mbak akbar dan juga kak dari banget Bang akbar Nah untuk pemerintah dari rumah sudah bertanya Tanya kita dapet apa ya Apakah dapet coffee bar Atau dapat 500 ribu rupiah Jadi untuk pemirsa di rumah yang menjawab dengan benar Adalah 500 ribu rupiah dipotong pajak Dari WIB Nah bagi pemirsa di rumah Anda bicara di Instagram Tadi 5 kotak jawabannya 4 E Pertanyaannya adalah pakaian yang bisa menghangatkan tubuh kita Saat terkena udara dingin Pak biasanya titik 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 Jawabannya ada di Instagram kita Jangan lupa juga kirimkan Untuk soal TTS nya seperti tadi yang sudah dikirimkan Pemirsa punya soal Jawaban dan juga alasan dikirimkan Kewaktu Indonesia bercanda Gmail.com untuk soal TTS nya yang ditayangkan Akan mendapatkan 500 ribu rupiah Persembahan dari WIB Dan yang satu ini adalah Persembahan khusus untuk Anda Dan pemirsa yang ada di rumah Untuk seluruh peserta kita Dan juga untuk penonton yang ada di studio Ini adalah merupakan petua-petua bijak Berupa konklusi dari materi kita untuk malam hari ini Silahkan Cak Lontong Ya musik yang enak Saya tadi mau berbicara tentang sial Tapi pada dasarnya begini Dalam kehidupan ini Yang perlu Anda ingat Sial dan mujur itu hanya mitos Banyak hal-hal yang berkaitan dengan sial yang mitos Seperti contoh Kalau Anda kejatuhan Cicak Itu artinya sial Bukan Kalau Anda kejatuhan Cicak Bukan sial Tapi kalau Anda kejatuhan Cicak Itu baru sial Terima kasih banyak untuk Cicak Terima kasih banyak untuk Cicak Berdanda 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 Berdanda